Halo teman-teman CNC, selamat datang di channel CNC Gitar Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya ya Oke, hari ini saya mau bedah kort lagunya Mahalini Judulnya Kisah Sempurna Ini requestnya Mas Ed Kaulamuda Kemarin udah komen terus ya mbak Kisah yang sempurna Mahalini dong gitu Oke, juga ada beberapa teman lain yang minta ya Dan kebetulan saya juga suka sama semua lagu-lagunya Mahalini Ini salah satu penyanyi muda yang berbakat Dan lagu-lagunya bagus ya Oke, silahkan yang menyimak Ya, kemarin saya udah pernah bedah kort yang sisa rasa Itu kortnya susah Ini juga sebenarnya susah ya Dari B soalnya mainnya Jadi bakalan pegel ya sepanjang main kalau ketemu B Karena banyak kort-kort yang di posisi di bare atau di palang ya Jadi sekarang saya main tetap dari B Tapi saya kapo 4 ya Jadi mainnya posisi G Jadi lebih gampang Keuntungannya Posisinya lebih gampang Terus Nanti kalau misalnya ada yang mau nyanyi ketinggian Nah, kan suaranya Mahalini itu kan tinggi banget ya Biasanya kalau yang cewek-cewek diturunin, turunin Nah, kalau pakai kita main dari sini Gampang nih nurunin ya Tinggal kaponya tinggal kita geser ke kiri aja Mau turun seberapa Gitu Jadi bisa disetting sesuai kemampuan vokalnya Kalau main dari B Kalau mau diturunin nanti harus dirubah semua kortnya Tapi nggak apa Nanti saya sertakan juga yang kort aslinya ya Ini juga kort asli Saya juga masih pakai Ada embel-embelnya 7, 9, 11, sus, dan lain-lainnya Saya juga masih pakai Jadi ini versi posisi yang lebih gampang Tapi masih indah dan manis juga ya Oke Terima kasih telah menonton! 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 C-A-9 G-O-B C-A-9 Perikorus Am-7 G-O-B C-A-9 Ini ada Nah, ini ada jembatan ini G-7 Di fret 4 Terlunjuknya di senar Senar 2, 3, 4, fret 3 Ini Jadi manisnya di senar 3, fret 4 Di petik senar 2, 3, 4, 6 Jadi perikorus Am-7 G-O-B C-A-9 Dua, tiga Ketukan keempatnya C-A-9 Empat ketuk D-11 Ya, D-11 itu C-ON-D Oke, lanjut ke chorus G-O-B 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 E-M-7 C-A-9 Memuatku Nah, ini di kota asing ini Memuatku Nah, dis 6 Memuatku kecewa D- G-O-B 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 E-M-7 C-A-9 Ya Terus E-M-7 E-M-9 On-B tadi ya Pokoknya setiap ketemu chord yang B B-7 Jadi Jadiin E-M-9 On-B Bagus ya Dan nekennya juga gampang C-A-9 Oke, nanti analisa chordnya nanti aja ya Terus verse kedua Ini sama ya Tapi cuma satu kali putaran Verse kedua itu sama seperti verse yang pertama Tapi satu kali putaran Nanti di belakangnya ada G-D-7 lagi ya Kalau yang di pertama tadi gak ada ya Oke, verse dua Okay, verse dua Na-na-na G-O-B Na-na-na-na-na G-O-B C-A-9 Ba- Ga Pat Ketukan patnya ini ya G-D-7 Na-na-na-na-na Prekerus Na-na-na-na Sama G-O-B Na-na C-A-9 Nah, ini lagi Na-na-na-na-na-na-na Sama ya D11 Refrend Sama G2 E minor 7 C9 D6 Ini kelingginya di fret 6 Klingginya di senar 5 fret 6 Jari tengah sama jari manis di sebelah kirinya Senar 4 sama 3 Telunjuknya senar 2 Fret 4 Membuatku kecewa Gesus 2 E minor 7 C9 Dis 6 D Nah ini jembatan Nah jadi kalau yang di chorus yang pertama Atau di fret yang pertama tadi Mau ke E minor 7 kan Habis dari dis 6 tadi ya Jadi Langsung E minor 7 kan Nah kalau yang chorus kedua Ini ada jembatannya B on disnya Setelah D Jadi gini Dis 6 ya Terus ini Ya B on dis Diketukan keempatnya ya 1 2 3 4 Baru E minor 7 Jadi Di kisah yang sempurna CR9 Lanjut ke bridge A minor 7 Yakinkan cinta ini G on B CR9 Terbuka kembali Terbuka kembali D 11 Dia yang pertama Chorus ending ya Gesus 2 Membuatku cinta E minor 7 C9 Ini sama ya C9 Ini D dis 6 D D D Akan cinta Nah itu ada D on visnya ya Jadi Keliru Dis 6 D Akan D on vis Cinta Gisus 2 E minor 7 CR9 CR9 Dis 6 D D on vis Gisus 2 D on vis String E minor 7 CR9 Dis 6 D Abis ya Yang mau untuk selamanya Ya tadi Endingnya E minor 7 Ya E minor 7 E minor 9 On B CR9 Nah Manis sekali ya Jadi ini chordnya Tidak terlalu susah Posisinya Tapi tetap ada Variasi-variasi chord Yang bikin Jadi bagus ya Chord manisnya Tadi 9 Sus 2 Tadi Ada Jembatan-jembatan D on vis Dan segala macam tadi ya Itu yang bikin bagus Jadi kalau dimainin chordnya polos Ya nanti Bisa Masuk aja sih Cuman Keindahannya berkurang Berkurang sedikit ya Gitu Oke Nah itu sudah Sudah semuanya Semuanya sudah saya sebutkan Sekarang saya sebutkan Chord asingnya Ini bagi yang teman-teman yang penasaran Kenapa kok bisa chordnya begini Begitu Ada chord tiba-tiba chord ini Gitu ya Kalau yang gak suka yang bagian ini Ini teori ya Bisa di skip aja Oke Jadi tadi chord asingnya Cuman ada Tadi ini Gis diminis 7 nih ya Ini ya Pas perikorus Ini Ini ya Ini tadi Ada gis diminis 7 kan Nah ini secondary diminis Secondary diminis itu Berarti chord diminis yang kedua Chord diminis yang kedua itu Kalau kita main dari suatu nada dasar Key Center ya Itu kan Patokannya family chordnya Ada 7 kan family chordnya Chord 1 sampai chord 7 Nah setiap family chord itu Anggotanya itu Dia punya chord diminisnya sendiri-sendiri Ya Punya chord diminisnya masing-masing Chord diminis itu apa Jadi Chordnya tinggal mundur setengah Dari chord Yang ininya Anggota family chordnya Jadi misalnya nih Kita main dari G kan Chord diminisnya G kan Fis diminis 7 Atau Fis diminis Atau Fis half dim juga bisa Jadi chordnya Family chordnya tadi Itu tinggal dikurangin setengah aja Dikurangin setengah Dijadikan diminis Nah ini jadi chord secondary diminis Nah ini ada Gis diminis 7 ini Ini secondary diminisnya A ya kan Ya bener Dia menghantarkan ke A minor kan Jadi Nah ini ya Nah ini menghantarkan ke A minor dengan bagus sekali ya Manis chordnya Karena Gis diminis 7 ini memang dia second secondary diminisnya A Ya A dikurangin setengah kan Gis nih A dikurangin setengah Gis Nah 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 Itu ya Terus second secondary diminis ya Setelah itu ada yang jelas chord asingnya adalah pas refrain yang dis 6 tadi ya Jadi abis Nah dis 6 ini asalnya Dis itu asalnya dia dari borrowing chord ya Borrowing chord itu modal interchange Kalau teman-teman penasaran apa itu borrowing chord Apa itu modal interchange Dari 7 modus Silahkan diketik CNC gitar Modal interchange Itu saya jelaskan khusus Tentang modal interchange 7 modus Dan chord-chord apa aja yang bisa dipinjem Di suatu nada dasar Nah kasusnya kalau dari G ini Ya Ini chord dis Chord dis mayor Atau ini dia pakai varian yang dis 6 ya Ini munculnya dari modus yang phrygian ada Aeolian ada Lokrian ada Nah jadi bisa dipinjem nih chordnya nih Nah gitu ya Oke lanjut berikutnya Chord asingnya ada Nah ini nih B on this nih Ini bagian pas Chorus yang kedua ya Membuatku kecewa Terus ini Jadi Nah ini jadi Nah ini jembatan menuju E minor nih Ya jembatan menuju E minor 7 Jadi namanya bridge chord Ini dia Biasanya bridge chord itu pakai Salah satunya karena Dari Inversi atau balikan Ya slash chord Kenapa B on this? Karena B B ini Ini kan chordnya B Tapi bahasanya this ya Chord B itu dia chord kelimanya E minor Jadi Jembatan itu kan yang paling populer Kita menuju ke chord apa nih Nah chord apa itu Chord tujuannya itu Ambil chord kelimanya dia Sebelum Jatuh chordnya itu masuk Kita kasih chord kelimanya dulu Sebelum Chord itu Dibunyikan Jadi sebelum E minor 7 Chord E minor 7 kan Chord kelimanya B ya Nah kita ambil B Tapi B nya gak tegas Gak di rootnya Gak B Terus bassnya B Bassnya ambil di this nih Kenapa this? Karena this ini dekat dengan E Nah gitu Nah jadi bagus nih Juga disini karena dia anggotanya Anggotanya chord B tadi Chord B kan isinya B this fish Nah dia ambil di chord Di nada ketiganya ya Nah Nah seperti itu Jadi ini termasuk secondary Dominant juga bisa Bridge chord juga bisa Udah lainnya masih di Anggota family chordnya G tadi Cuman kedengarannya kayak chordnya aneh Bagus kok bisa ya Gitu Karena dia pake Banyak Variasi chord yang Bikin jadi makin Bagus itu tadi Jadi ada 7 Ada sus 2 Ada 9 Ada macam-macam 11 tadi juga ya Gitu Oke Nah kalau temen-temen pengen tau Chord aslinya Itu saya uliknya kan Chord aslinya dulu Jadi ya Baru setelah itu Oh biar temen-temen Lebih gampang mainnya Saya pakein kapo Saya mainin sekilas ya Dari aslinya Aslinya dari B Ya Dari aslinya dari B Dari aslinya dari B Dari aslinya dari B Nah kira-kira seperti itu ya Nanti kalau dimainin satu lagu Bakalan pegel Ini jempol nih ya Banyak chord Barenya Chord yang dipalang gitu ya Oke Nah itu tadi Bedak chord dari Mahalini Kisah sempurna Saya mainin chord yang Cukup gampang Yang main dari G Tapi chordnya juga manis ya Semoga bisa buat bahan belajar Temen-temen semua Bisa buat Nyanyi-nyanyi Bisa buat ngiringin temennya yang nyanyi Di kafe mungkin Kalau temen-temen ada yang profesinya Suka main-main di kafe ya Ini lagu yang bagus Lagu yang Lagi viral juga Semua lagunya Mahalini Oke Kita ketemu lagi di video berikutnya Silahkan tulis di kolom komentar Kalau ada ide, saran, dan pertanyaan Dadah